Intro Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tembilahan Gelar Sosialisasi Permen Kumham No. 7 Tahun 2022 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bertempat di Aula Dr. Raharjo, Lapas Kelas 2A Tembilahan, Kabupaten Indra Girihilir Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tembilahan Akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penguatan terkait pelaksanaan permenteri Kepala Lapas Kelas 2A Tembilahan, Julianto Budi, mengatakan Hal ini adalah salah satu perubahan yang ada pada Permen Kumham No. 7 Tahun 2022 Di antaranya yakni berkaitan dengan syarat remisi terkait Tindak pidana pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Berlaku ketentuan yaitu justis kolaborator Tidak lagi dipersyaratkan Pertimbangan instansi atau lembaga lain Tidak lagi dipersyaratkan Tetap diwajibkan membayar lunas denda Dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi Serta tetap diwajibkan mengucap ikran Dan telah menjalani program deradikalisasi Bagi narapidana terorisme Klas aksen dari beberapa masyarakat Terkait dengan PP 99 Dan ini membuktikan bahwa kita tetap Kontribusi untuk menjadi lebih baik Dalam pelaksanaan hukum itu sendiri Dan saya lagi di dalam Permen No. 7 Permen Kumham ini Terkait tidak pemberlakuannya Ada beberapa pasal yang terkait dengan PP 99 Salah satunya adalah penghapusan JC Dalam pelaksanaan, pemberian remisi Dan asimilasi integrasi atau PB Penduasan Besar, Cuti, Menjelang Webas Dan kegiatan asimilasi lainnya Sehingga diharapkan Ini akan memberikan perlakuan hukum yang sama Kepada pelanggar hukum dalam hal ini adalah warga pindahan Dan kemudian tentunya Bukan berarti pemerintah itu mempermudah persyaratan Tetapi tetap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM memberikan Kepastian hukum Sehingga masyarakat dapat Merasa diperlakuan hukum yang sama Dan kemudian Sarat itu sendiri juga Tetap Bahwa yang bersangkutan atau warga pindahan Di dalam pelaksanaan pemberian program integrasi sosial ini Juga akan melihat, mempertimbangkan Perilaku yang baik Sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku Selama melakukan pembinaan di lembaga masyarakat Ataupun rutan dan sebagainya Untuk pemberlakuan ini kita mulai dari Pemberlakuan sesuai dengan Keluarkannya Permen kumaham nomor 7 ini Sejak tanggal 27 Januari 2022 Berlaku kepada warga pindahan kita Ya Makanya kita melakukan beberapa langkah Kemain Kita Dapat sosialisasi dari pusat Kemudian kita lakukan Dan hari ini kita sosialisasi terhadap Warga pindahan, perwakilan Dan juga kepada Rekan-rekan PES Wakili masyarakat Dan juga LBH Dan juga pemerhati narkoba itu sendiri Karena terkait di sana Dan untuk warga pindahan Kita akan segera lakukan juga Untuk sosialisasi Sehingga mereka lebih paham Dan mengerti Apa yang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tembilahan Julianto Budi Prasetyono Menambahkan Kegiatan sosialisasi ini Yang tidak hanya diikuti oleh Warga pindahan pemasyarakatan Namun juga dihadiri Oleh Insan Pers Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri Serta Gerakan Nasional Anti-Narkotika Selamat menikmati Selamat menikmati